Sudara Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Timur melakukan razia patuh selawah tahun 2024. Sejumlah pelanggar lalu lintas pun ditindak dari pelaksanaan operasi ini. Personil gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Timur bersama Dinas Perhubungan melakukan razia patuh selawah di Jalan Lintas Kecamatan Juluk. Razia ini merupakan razia yang dikelar di seluruh Aceh sesuai dengan edaran Dirlantas Polda Aceh. KPU Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Timur Ibtu Bustama mengatakan bahwa pihaknya melakukan perindakan melalui razia hunting terhadap tujuh pelanggaran yang ada di Aceh Timur. Razia ini ditunjukkan bagi pengendara sepeda motor dan mobil pribadi serta angkutan umum yang melintas. Menurutnya setiap kecelakaan lalu lintas terjadi diawali dengan pelanggaran para pengendara seperti tidak memakai helm hingga menggunakan gawai saat berkendara. Kita dalam rangka operasi patuh berburu lompat kita melaksanakan razia ataupun hunting untuk pertipuan lalu lintas. Ada tujuh pelanggaran kasar mata yang kita himbau atau kita kasih peringatan ke depan lebih tertib. Ia berharap kepada pengguna jalan lintas medan bandar Aceh agar setiap berkendara maupun mengemudi untuk melengkapi surat-surat dan juga mematuhi peraturan lintas guna menekan tingginya angka kecelakaan di Aceh Timur. Dari Aceh Timur, saya Mulana TV, Aceh melaporkan.